Oke friend, masih bersama gue Tanto Japa dan kali ini bersama siapa? Camed! Oke, bersama Camed. Camed hari ini mau bantu gue untuk bersih-bersih kandang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Posisi untuk betina itu kalau dia nelor sendiri tanpa pasangan, biasanya dia ini ketinggihan birahi. Ini buat teman-teman di Youtube mungkin sangat beruntung kalau posisinya betinanya mau nelor tanpa harus ada pasangan. Karena kita nggak usah capek-capek masangin burung nih. Kan untuk cari pasangan si betina ini agak susah juga. Betul, betul. Ya kan? Tentang itu betina sama betina juga bisa nelor. Iya. Terus betina sama jantan dikawin juga bisa nelor. Nah, ini betina single tapi bisa nelor. Nah. Biasanya di situ ketinggian birahi. Proteinnya yang terlalu banyak sehingga menghasilkan telor. Tapi nggak semua lofet single bisa menghasilkan telor. Nah. Biasanya kayak gini dari pakan. Iya. Justru, kadang kan bingung tuh Pak. Katanya burung tuh biar gacor harus buang telor baru kerjanya enak. Itu bener apa nggak Pak? Kalau untuk betina iya betul. Betul, harus buang telor. Betul. Jadi, kalau untuk si betina. Jadi posisinya memang kalau setelah buang telor tuh dia enak. Contoh kayak kemarin. Kita kan libur nih. Iya. Kan kita sempat mau ngantang tapi kondisi sugali kan udah ketahuan kayak mau ngendong telor tuh. Iya. Dan kondisinya kayak birahi, galak, terus cenderungnya tuh dia ini. Kalau tangan kita masuk itu langsung matok. Dipatok? Iya, karena instingnya dia itu karena posisinya ngendong telor. Sehingga posisinya dia, instingnya si betina ini. Kita tuh mengganggu sarangnya dia. Nah ini kan udah buang telor Pak. Udah buang telor biasanya kalau kerjanya edan itu dibawa ke lapangan bisa kerjanya enak tuh setelah berapa hari? Kalau posisinya ini besok juga udah siap. Udah siap? Besok pagi, besok siang, besok malam ini udah siap dantang. Yang penting udah buang telor? Udah buang telor. Oh. Ini hari ini, nah ini kan udah mulai mandi-mandi sendiri. Ah. Ya tadi ya. Iya. Kalau memang kondisinya udah pas dengan mandi sendiri ya cukup dengan mandi sendiri. Tapi kalaupun kondisinya belum pas, misalkan masih ketinggian biasanya gue mandiin lagi. Oh. Seperti itu. Jadi kalau betina buang telor kan tujuannya kalau betina ini over birahi, caranya gimana? Yang pertama, jelas kita penurunan dari sekipakan. Ah. Kedua, kita posisinya pasti mandinya kenceng. Iya. Sampai ada jalan juga di umbar. Dikasih di kandang kotak. Biar dia terbang-terbangan, posisi birahinya hilang. Ada juga yang ekstrim nih, car. Apa itu? Sampai kita ibaratnya kasih bantean lah. Maksudnya, badan itu apa itu? Serem juga itu? Untuk ngasih posisinya dia dibantai. Jadi misalkan si burung ini lagi over birahi, otomatis emosinya juga lagi tinggi. Ah. Nah, kita kasih nih burung satu, misalkan balibu lah apa gitu. Buat korban begitu? Iya, buat korban. Dimasukin ke dalam? Iya, biasanya dia ngejar-ngejar sampai dia meluangkan itu gitu. Cuma kadang-kadang gini, hal-hal yang seperti itu, contoh kayak mandi, terus umbar, sampai ke dikasih kolonian lah untuk dibantai gitu. Itu menurut saya untuk birahi si betina, ini kurang efektif. Kurang efektifnya tuh ada beberapa burung yang udah stop sampai di situ. Ada juga beberapa burung yang nggak mau sama sekali dengan hal itu. Emang salah satu efektifnya yaudah buang telur. Nah, ini contoh kayak Sugali lah. Posisinya udah enak lah. Begitu tadi buang telur, kelihatan buang telur, camet juga tangannya masuk, nggak digigit lagi. Makanya aku tuh waktu bersih-bersih pertama itu, kok nggak kayak kemarin-kemarin. Kalau kemarin kan harus nangkep aja, harus pakai slokano, sarung tangan, atau kredong. Lah ini kok aku masuk kok yuk, ngambil telurnya, telur juga diem-diem baik. Itu kenapa itu Pak, bisa begitu? Birahinya udah drop. Birahinya udah nol. Namanya burung, betina udah buang telur itu birahinya nol. Udah nggak ada lagi. Lesterah lama ini buang telur, apakah ntar bilahinya bisa naik lagi? Bisa. Dari kasih pakan, apa dikasih? Nggak usah dikutapain, digituin aja. Ntar naik sendiri? Ya, akan naik sendiri. Gitu, jadi kalau betina yang susah turun birahi itu gimana? Yaudah, salah satunya buang telur. Kalau nggak bisa, dengan buang telur sendiri, ya perlu dipasangin. Pasangan itu bisa berupa pasangannya betina. Kasus betina bisa. Itu nelor, telurnya justru lebih banyak malahan. Kalau betina, kasus betina. Berarti nggak usah ibaratnya itu burung harus kawin gitu? Enggak. Kan betina-betina sama betina kan telurnya lebih banyak. Nggak usah pakai cara kawin juga tetap dari pakan. Tetap. Bisa. Jadi kalau Sugalini kan kemarin sempat kita lombain, kita kasih empan kenceng untuk dongkret birahinya agar posisinya manteng birahi di atas. Nah, setelah efek dari settingan kenceng tadi, otomatis dia empan kenceng ini mengandung protein-protein yang membuat dia ini menjadi birahi. Walaupun kita mandiin, walaupun kayak gimana, juga yang ada di dalam tubuh dia ini tetap ada. Makanya salah satunya kudu kawin. Nah, karena si burung ini nggak dikawin-kawinin dan dia bisa nelor sendiri, nah ini Alhamdulillah bisa nelor sendiri gitu. Nggak semua burung betina bisa nelor sendiri. Nah, makanya aku juga bingung. Bingungnya tuh, nggak dikawin kok bisa nelor. Nggak tahunya dari pakan kenceng bisa bertelor begitu. Cuma kalau dari telor sendiri, ataupun betina versus betina, itu ibaratnya dia ini nggak bisa netesin, Cah. Oh, satu contoh kayak gini? Ya, ini nggak bisa netesin. Ini nggak bisa netesin? Walaupun dikeremin? Ini kalau betina jangan sampai ngerem. Kalau betina jangan sampai ngerem. Artinya, kayak tadi udah ketawa nih, harian kan kita bersihin. Kalau posisinya nelor, langsung kita ambil, entah itu kita pecahin atau kita buang, itu bebas-bebas aja. Jadi, jangan sampai angrem. Kalau sampai angrem, jadi sifatnya dia untuk, ibaratnya sifat gelodok lah ibaratnya, itu dia akan galak terus. Oh, kalau sampai ngerem? Ya, dia akan galak terus gitu. Jadi nantinya, kestabilan untuk lomba ini, acrut-acrutan, naik turun nantinya. Tapi kalau udah, kita buang telor, birahinya udah nol, kemudian kita ambil telornya, kita buang, yaudah. Dia sampai di situ aja birahinya. Nah, ini nol lagi. Besok buat lomba, enak lagi. Oh, begitu ya, ya. Ya. Jadi kalau posisinya, betina kali betina, terus nolor sendiri, ini nggak bisa netes. Kalau dikawinin, jantan, nah itu baru bisa ditetesin. Gitu. Oh. Jadi, kalau pas posisinya, sekarang-sekarang, Sugali udah punya, untulan nggak, Pak? Kalau saat ini, dulu kan sempet, apa, camet yang sering bawa lah ya. makanya. Kalau Sugali kan dulu, memang ada untulannya. Setiap hal itu petel, burung udah ngunci. Tapi berhubung, untulannya ini kan, sampai mati dua kali. Bener, bener, iya, iya, yang pertama, memang, kesalahannya waktu itu, burung kita lombain, kemudian naik birahinya. Aha. Burung ketemu burung lain itu, suka naik birahi dan emosinya, Cak. Bisa ya? Bisa. Jadi, begitu ketemu untulannya, kadang-kadang, ini betina ya, suka ngebantai dari si jantannya. Oh. Jadi, gara-garanya, posisinya lupa dimandiin. Setelah lomba, lupa dimandiin, langsung digabrukin sama untulannya, langsung untulannya ini dibantai, pagi-paginya udah mati. Oh. Nah, itu kan, untulannya yang pertama, jantan ya? Iya. Jadi, betina versus jantan. Iya. Dikawin, ngelor juga, tapi yang penting telurnya jangan diangkrem. Betul. Nah, versi yang kedua, Sugali ini, betina versus betina. Betul gak? Betul, betul. Nah, betina versus betina ini, sama, sistemnya kita petel, gantang juga udah ngonci. Itu, apa, untulannya, karena faktor usia ya? Waktu itu, mati, Cah. Iya, iya. Faktor usia, memang untulan Sugali-nya udah tua. Jadi, faktor usia dia mati. Nah, terus, sempat juga yang, di part ketiga lah, kalau menurut gue, di settingan yang ketiga itu, gue sempat pakai sistem jumper. Karena yang di untulan Sugali, kan sempat lama juga tuh, Cah. Iya. Lama banget, kita gak ketemu-temu, bahkan sampai kita datengin ke, tempat kiosk, iya. Om Yokan. Betul. Sampai, satu kotak begitu, isi 50, lovebird ya? Betul, Sampai kita pakai, 100 lovebird. Iya. Itu, kita beli 5, yang menurut kita cocok, ternyata gak ada yang cocok. Gak ada yang cocok, sampai pulangnya. Benar, benar itu. Iya kan? Yang ada, kita beli, cuma jadi begitu-begitu doang. Iya. Itu, ngebanyak-banyakin lovebird doang, di rumah akhirnya gitu. Gak cocok juga untulannya. Nah, terus, apa, terakhirnya tuh, pakai sistem jumper. Ha. Nah, sistem jumper tuh, gue punya ternakan. Ya. Setiap gue mandi, ini cak malem, burung ternakan gue itu, suka gue keluarin, gue bersihin. Ha. Nah, setiap ngeliat burung ternakan ini, birahinya pas, emosinya pas, dia tuh ngekek rapet. Gitu. Nah, ini burung, tadinya udah, apa, postnya udah sempet mau konslet. Ha. Kalau digantang udah mau ngonci. Ha. Gitu. Gue bilang udah, udah konslet lah untuk sugali gitu. Cuma, setelah untulan mati, 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 dan udah lama single, akhirnya jadi faktor lagi nih burung. Balik lagi ke faktor. Ha. Nah, setelah balik lagi ke faktor, akhirnya setelah ngeliat si, betina tadi, justru maunya nih sama betina. Gue pertamanya gini, ah, mungkin, apa, emosinya sama si jantan nih, Ca. Akhirnya gue petel lah si jantannya. Iya. Gue liatin, kok malah gak mau ngekek. Gak ada respon gitu. Gak ada respon. Akhirnya gue petel si betina tadi, tengahkan gue tadi. Gue petel, tep, lah, kok mau ngekek, terus. Liat betina itu malah ngekek? Nah, liat betina itu mau ngekek. Akhirnya, setiap gantang itu, karena udah gak dapet untulannya berbulan-bulan, eksistensi gue di gantangan, ibaratnya udah ketinggalan lah, ibaratnya gak ganteng-ganteng. Akhirnya, mau gak mau, gue gantangin dengan sistem jemper. Nah, nanti kita bahas juga tuh, Cak, nanti di part berikutnya, sistem jemper itu seperti apa. Itu perlu itu. Biar semuanya, penonton di Tanto Japa itu, biar tahu semua, biar kelar tuh jemperan kayak apa, yang penting konsisten begitu, Pak ya. Iya. Dari mandinya konsisten. Iya. Jadi, kembali lagi ke tadi, tentang, apa, menitik nolkan kembali, betina dengan buang telur. Jadi, buat teman-teman di Youtube, yang memang udah pusing nih, tujuh keliling. Nah. Masih ngeretel, masih emosian, masih birahi tinggi, burung galak, yang seperti itu, dimandiin udah gak, dimandiin, ibaratnya diguyur setiap hari, udah gak mempan, diumbar udah gak mempan, dikasih banten udah gak mempan, mau gak mau, gue udah buang telur. Oh. Nah, susah bang, buat ngebuang telur itu. Betul itu, itu memang susah. Nah. Untuk buang telur susah. Sunggali ini, tipikalnya dia gampang buang telur. Birahi dikit, dia gak kondisi kalau dilombain. Oh, kalau birahi? Dia gak kondisi untuk dilombain. Tapi, gue tau nih, dia birahi-birahi, galak-galak-galak, paling dapet 2 minggu gak gue lombain, ngeprek dulu nih, daripada gue lomba kondangan, lomba kondangan. Iya, bener-bener. Karena burung gak kondisi. Sendingan gue prekin dulu, nah, dia nih, lama-lama, ngegendong telur. Setelah ngegendong telur, dia buang telur. Gitu. Nah, itu kan, gak semua orang tau tuh, Pak. Iya. Gendong telur tuh, untuk membuktikan itu, ngegendong telur tuh bagaimana? Nah, kan kalau posisi lomba, misalkan contoh betina yang kayak gini nih, ini kan betina semua nih, deretannya nih. Nah, kalau untuk betina kayak gitu kan, si perutnya ini yang, di sini nih kan, perutnya kan, posisinya gak belendung lah ibaratnya. Rata gitu? Rata. Tapi kalau dia ngegendong telur tuh, kayak ada lemaknya. Di, deket pantat itu? Iya, deket pantat itu, di perutnya itu, posisinya, kayak posisinya, ada lemaknya, nah, sebenarnya itu lagi, lagi posisinya, gendong telur. Betul, betul. Nah, kalau posisinya lagi, lagi gendong telur itu, dilombain, suka gak maksimal. Udah pasti gak kerja? Gak maksimal. kerja-kerja, tapi gak maksimal. Gitu. Jadi bunyi, ibaratnya, semaunya sendiri lah. Mau bunyinya, cuma begitu doang gitu, tapi gak bisa ngedur. Iya. Kalau gendong telur. Kalau telurnya itu bisa, keluar itu, sekitar berapa hari bak? Dua minggu. Dua minggu baru keluar? Dua minggu. Dua minggu. Biasanya dua minggu itu keluar telurnya. Jadi, 21 hari lah, kalau maksimalnya gitu. Cuma kalau sugali ini, udah dua minggu udah keluar. Maksimalnya 21 hari, itu seharusnya udah keluar. Gitu. Jadi, kalau posisinya teman-teman bingung, bagaimana sih cara ngeluarin telurnya? Iya. Burung gue single, gak mau nelorin. Iya. Iya kan? Kan banyak kasus juga, gak semua burung kayak sugali. Betul. Yang bisa ngeluarin telur sendiri. Nah. Ada juga yang dipasangin pun juga susah nelornya. Iya. Nah, alternatifnya, udah dikasih gelodok, Cah. Oh, maksudnya? Jadi, taruh di kandang otak. Iya. Kasih pasangan. Yang akur aja, yang pasangannya akur. Enggak masalah itu laki atau cewek. Betina. Betina enggak pengaruh. Enggak pengaruh. Yang penting, kasih gelodok aja. Tandang otak? Iya. Kasih gelodok? Iya. Nah, itu nanti dia akan insting sendiri, Cah. Oh. Insting dari si betina ini, kalau dikasih gelodok, itu dia pasti akan nyarang. Kalau dia posisinya memang benar birahia. Ha. Beda lagi sama balibu yang betina dikasih gelodok. Ha. Itu cuma buat tempat tidur aja. Oh. Beda berarti ya? Beda. Kalau posisinya udah berbedahi, dia posisinya akan, instingnya tuh posisinya akan nelor. Oh. Nyarang dia hanya mau nelor. Ya, paling, paling lama sebulan, itu burung udah nelor. Paling lama sebulan, burung itu udah nelor. Kalau dimasukin gelodok, gelodok. Bilahinya udah ketemu. Ya. Oh. Yang oper bilahi. Oper bilahi. Itu udah pasti paling sebulan, udah pasti gendong telor. Ya, udah buang telor. Jadi kalau udah buang telor, jangan dilakukan untuk dicoba-coba, untuk diangkermin. Patal akibatnya. Ya, kalau kita mau jadikan player, ya jangan. Oh. Artinya, tujuan kita kan mau lombak, bukan mau ternak. Iya. Kalau tujuannya mau ternak, ya silahkan mau gue diangkermin. Kalau emang itu jantan betina, gitu kan. Tapi kalau emang tujuan kita mau lombak, ya segera dicabut, buang telornya. Gitu. Kalaupun itu jantan sama betina, telorannya yakin itu ngisi, ya dibabuin. Dibabuin itu dikasih angkerman lopet yang posisinya lagi angkerm. Udah, kasih aja ke dia. Jadi si betina tetap kita cabut. Tetap gak boleh sampai ngerem ya? Gak boleh. Gak boleh. Nah, bedanya gini, Ca. Kalau dia single, buang telornya cuma satu. Itu gak lebih dari satu? Gak bakalan lebih dari satu. Udah pasti satu. Gak bakalan sampai dia 3, 4, 5 itu enggak. Dua gitu apa? Enggak. Tetap satu? Masih satu. Satu itu udah habis. Kalau posisinya dari pakan. Tapi kalau dia posisinya betina sama betina, jantan, itu dia lebih banyak. Nah, banyak kan mana, Ca? Betina versus jantan atau betina versus betina? Menurut Ca, Matt. Kalau menurut aku kan investi jantan sama betina. Karena kan gampang. Begitu. Masalahnya. Kalau di love bed ini, justru dia nelornya banyakan betina versus betina. Loh, kok bisa? Kalau betina versus betina itu, dia bawahnya cuma pengen nelor doang. Jadi gak ada kata maksimalnya. Tapi kalau untuk si jantan, kadang-kadang gue pernah lah. Ternakan gue maksimal sampai 5. Itu pernah. Cuma kalau untuk betina-betina itu bisa sampai 10. Bahkan sempat nelorin sampai 12 pun ada. 12 telor. Jadi kalau betina sama betina, cuma pengen nelor doang bawaannya. Oh, gitu. Jadi cuma buang telor? Buang telor begitu? Ya, buang telor. Buang telor terus. Jadi kalau diangkermin udah gak pasti gak bisa kan? Kalau posisinya diangkermin, kalau kita buat kembali lagi. Maksud saja begini? Kalau betina sama betina? Betina sama betina, itu apakah si betina mau ngeremin? Mau. Bahkan single pun, kalau dikasih gelodok, itu pasti diangkermin. Oh. Kalau single pun dikasih gelodok, itu pasti jiwanya dia itu diangkermin. Itu karena sifatnya betina, itu dia kalau sudah ngeliat gelodok, itu pengennya itu angkerm dan nelor. Apa lagi kalau dia udah nelor? Udah, pasti bawanya pengen angkerm. Gitu. Berarti kalau pasisinya, kan betina sama betina kan telurnya banyak, Pak. Berarti setelah nelor harus buang? Ya. Nelor lagi harus buang? Buang. Jangan sampai itu angkerm? Jangan sampai. Oh, jangan sampai ngerem. Jadi kalau posisinya kita mau buat main. Buat lomba? Buat lomba. Oke, oke, oke. Jadi, begitu, Ca, menangani birahi dari loh betina dengan sistem buang telur. Oke, mungkin untuk konten kali ini cukup ya, Ca, ya? Iya. Kalau di konten kali ini, kalau dulu sama Ca Met sebelum per, apa, eranya. Eranya. Apa? LB konslet ya? Tanto Java ini masuk ke LB konslet, sempat kita bikin film pendek. Film pendek, iya. Itu slogannya, kopi hitam jangan diaduk. Kalau sekarang slogannya, konslet masih asik. Oke, kita kasih salam buat teman-teman yang ada di YouTube. Salam dari kita, konslet masih asik. Trend